Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara blokir situs di Android terbaru Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe Dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal oleh video-video terupdate dari Solusi TV Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ke videonya Teman-teman juga bisa tonton video saya tentang bagaimana cara mengunci WhatsApp di handphone Samsung A71 Video yang bisa teman-teman cek di pojok kanan atas ini Oke teman-teman, jadi buat teman-teman yang ingin memblokir beberapa situs tertentu Mungkin supaya teman-teman lebih fokus terhadap tujuan teman-teman saat menggunakan handphone Atau untuk menjaga dari penggunaan anak-anak, teman-teman bisa ikuti cara saya ini Disini kita butuh aplikasi tambahan, yang nama aplikasinya itu ini ya teman-teman Stay Focus, teman-teman bisa cari di Play Store, aplikasinya gratis dan ukurannya tidak begitu besar Hanya 6,5 MB saja, teman-teman bisa download Setelah di download, teman-teman tinggal tunggu aja sampai dia selesai terinstall Lalu disini setelah itu saya akan menerangkan bagaimana cara menggunakan aplikasi Stay Focus ini Untuk memblokir beberapa situs tertentu teman-teman Teman-teman juga bisa disini tidak hanya memblokir situs, teman-teman juga bisa memblokir beberapa aplikasi ya Nah disini kita langsung buka aja, kita accept untuk privacy policy-nya Lalu ini kita klik to grant, ini supaya aplikasinya berjalan dengan baik Kita allow, kita izinkan beberapa syarat disini Kita cari aplikasi Stay Focus Ini dia kita pilih, lalu kita allow usage tracking Kita aktifkan teman-teman Nah langkah selanjutnya teman-teman bisa klik to grant yang ini untuk overdraw permissionnya Selanjutnya teman-teman cari aplikasi Stay Focus-nya Kita scroll ke bawah Kita cari untuk kita izinkan Nah ini dia, kita aktifkan toggle-nya Langkah selanjutnya yaitu kita mengaktifkan accessibility permissionnya teman-teman Itu enable Kita klik disitu Nah disini ada langkah-langkahnya ya Cara-cara mengaktifkan accessibility permissionnya Kita klik to grant Lalu teman-teman bisa pergi ke bagian install service Yang ini ya teman-teman Kita pilih disini Lalu disitu ada Stay Focus Itu kan off ya teman-teman Teman-teman bisa langsung on aktifkan saja Ini kita allow Lalu kita bisa kembali ke aplikasi Stay Focus-nya Selanjutnya yaitu battery optimization-nya ya teman-teman Kita disable Kita klik di bagian disable ini Disini ada langkah-langkahnya Kita langsung klik to grant Selanjutnya disini teman-teman bisa cari untuk aplikasi Stay Focus-nya ya Nah jika tidak ada teman-teman pilih di Paling atas ini ada Apps Not Optimist Teman-teman bisa klik disitu Teman-teman pindah jadi all Lalu selanjutnya nanti akan muncul seperti ini teman-teman Nah kita cari yang aplikasi Stay Focus Teman-teman cari aja sampai ketemu Scroll ke bawah Jika sudah ketemu Teman-teman bisa langsung non aktifkan saja teman-teman Nah ini saya belum ketemu ya Saya cari dulu Jika tidak ketemu teman-teman bisa cari ya Di bagian pencarian itu ada Nah ini kan aktif ya teman-teman Kita non aktifkan Untuk pengoptimalan baterainya Kita klik sampai dia non aktif ya Sampai toggle-nya menjadi warna putih teman-teman Kan ini aktif kita non aktifkan saja Nah jika sudah kita bisa langsung kembali lagi ke aplikasinya Dengan begitu kita sudah bisa menggunakan aplikasi ini teman-teman Langkah-langkah tadi wajib dilakukan ya Agar aplikasi ini dapat berjalan dengan lancar Nah selanjutnya disitu kita tidak hanya bisa memblok situs saja Disini ada banyak pilihannya Akan tetapi saya akan membeli contoh blog situs saja Blog sites atau blog situs saja disini Disini sudah ada beberapa situs pilihan Akan tetapi jika teman-teman ingin memilih Atau mencari situs tertentu Teman-teman bisa cari di pencarian Nah contohnya disini saya pilih yang situs instagram ya Disini kita bisa add blog schedule Mulai banyak banget pilihan cara kita mengatur waktunya ya Kalau disini kita pilih yang quick blog Kita bisa pilih mau berapa hari Berapa jam dan berapa menit Berapa menit kita menonaktifkan situs tersebut teman-teman Misalnya contohnya 30 hari Satu jam dan berapa menit Kita bisa atur Kita bisa mengkustom sendiri waktunya ya teman-teman Sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing Nah dengan begitu Aplikasi ini langsung terblok Tidak akan bisa kita buka sampai waktu kita men-setting Bloknya itu selesai ya Seperti tadi saya membloknya itu selama 30 hari 1 jam Nah setelah selesai baru bisa dibuka kembali Misalnya teman-teman ingin mencari situs lain yang tidak ada pilihannya disitu Contohnya snapchat ini saya cari di pencarian Lalu kita pilih waktunya Kita pilih mau maka yang mana Kita bisa pilih daily limit atau hourly limit disitu Nah misalnya teman-teman mau setiap hari apa aja Di bagian on day situ Misalnya ingin setiap hari teman-teman berarti tinggal klik semua harinya disitu Lalu di paling bawahnya sini teman-teman bisa pilih Mengatur waktunya mau berapa jam Dalam satu hari Jika teman-teman ingin mengblok situs tersebut selama 24 jam dalam sehari Maksudnya dalam artian disitu tidak akan pernah bisa terbuka Jadi setiap hari full 24 jam itu teman-teman Non aktifkan situsnya teman-teman blok Berarti teman-teman tinggal sesuaikan saja waktunya Nah jika sudah kita langsung save Dengan begitu aplikasi tersebut tidak akan bisa terbuka teman-teman Kita coba ya teman-teman Kita buka situs tersebut Di handphone kita Ini kan yang kita blok itu ada instagram dan juga snapchat Kita coba buka lewat chrome Kita buka aplikasi instagram teman-teman Nah ini dia kita coba klik Kita buka lewat chrome aja Karena kita blok situs Nah maka akan ada tulisan seperti ini teman-teman Stay focused on your goals Your peace and your happiness Don't waste your time Jadi disitu tertera pesan bahwa kita harus tetap fokus Dengan tujuan kita ya teman-teman Jadi memang aplikasi stay focus ini tidak hanya untuk menjaga penggunaan handphone Dengan dari anak-anak Misalnya handphone teman-teman sering dipegang oleh anak-anak Teman-teman bisa memblokir beberapa situs perbahaya tertentu Selain itu juga kita bisa menjaga tujuan kita teman-teman saat kita menggunakan handphone Jadi mungkin ketika kita sedang mengerjakan tugas atau kita sedang bekerja Agar kita tidak terdistract oleh beberapa situs-situs tadi atau aplikasi-aplikasi tertentu Teman-teman bisa menggunakan cara ini tadi Dengan memblok beberapa situs maupun aplikasi yang tertera di handphone kita Nah jadi masih banyak banget ya kegunaan dari aplikasi stay focus ini Jika teman-teman ingin saya membahas lebih banyak lagi tentang aplikasi ini Teman-teman bisa langsung komen aja di kolom komentar di bawah sini Oke semuanya itu dia video kali ini Bagaimana cara memblokir situs di Android terbaru Semoga membantu Selain video ini saya juga membuat video tentang bagaimana cara mengupgrade dana premium Videonya bisa teman-teman cek di link deskripsi di bawah sini Jangan lupa like dan subscribe untuk terus dukung channel Solusi TV Agar bisa terus berkembang dan memberikan solusi-solusi menarik lainnya Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa